Pemirsa 1 unit bus keramat jati jurusan Wonogiri, Bandung, Terguling di Jalan Raya, Bandung, Garut, kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu, Subuh. Dua orang dilaporkan meninggal dunia pemirsa sedangkan belasan lainnya terluka. Tim gabungan Basarnas dibantu kepolisian berusaha mengevakuasi korban yang terjepit bus keramat jati akibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya, Bandung, Garut, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu, Subuh. Bus dalam kondisi terbalik akibat terjun ke bawah Jalan Bypass setinggi 10 meter. Sejumlah korban yang dievakuasi langsung dibawa ke RS Ude Cicalengka yang berada dekat dari lokasi kejadian. Menurut aparat kepolisian di lokasi, bus yang melaju dari arah timur menuju Bandung diduga oleng hingga terjun ke bawah Jalan Bypass setelah menabrak pohon. Dua orang meninggal dunia dalam kejadian ini, sedangkan seorang anak luka parah dan sepuluh lainnya terluka ringan. Jadi melaporkan sekitar pukul jam 4 dini hari tadi pagi dan kondisi jalan menurun di daerah flyover Cikopo, kemudian jalan lembab atau basah terjadi kecelakaan lalu intas, yaitu bus keramat jati dari arah Cicalengka menuju ke arah Bandung. Jadi kendaraan bus ini traiknya dari Wonogiri, Solo, Jogja, dan ke Bandung. Kemudian terjadilah lalaka lantas antara dua disebabkan karena mengantuk ataupun menghindari sesuatu, sehingga kendaraan tersebut oleng ke arah sebelah kiri, kemudian menabrak pohon di sisi kiri, kemudian jatuh ke bawah flyover, kurang lebih sekitar 10 meter. Sementara itu seluruh korban telah dievakuasi pada pukul 7 pagi. Kini aparat gabungan tengah berusaha mengevakuasi bangkai bus yang masih dalam kondisi keterguling. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV